Fraksi Partai Demokrat menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat, hal ini karena harga minyak mentah dunia menurun, jauh dibawah harga asumsi dalam APBNP. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono menilai defisit anggaran dan cash flow saat ini dalam keadaan aman, menaikkan harga BBM saat ini dapat meningkatkan inflasi, mingat kenaikan baru terjadi tahun lalu. Demokrat meminta agar Presiden dan pemerintah menjelaskan alasan kepada masyarakat tentang kenaikan harga BBM. Juga diminta, maksud kami pemerintah juga diminta mempertanggungjawabkan dana kompensasi yang dijanjikan kepada masyarakat. Sekarang saya berpendapat bahwa menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak, sekarang ini tidak tepat. Karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh dibawah harga asumsi dalam APBNP 2014, yaitu sebesar 105 USD per barrel. Juga tidak tepat, karena defisit anggaran dan cash flow dalam keadaan aman. Apalagi tahun lalu, harga bahan bakar minyak atau BBM baru saja ditambah.